Nah dengan cara ini partai tidak menempatkan pemilu hanya pada persoalan capres dan cawapres Lo saya sendiri sampai bingung lo, kan di media tiba-tiba dibilang gini Oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya Aku terus di rumah melongok, ini yang ngomongki sopoyok Lah aku kok ketua umumnya malah gak ngerti Coba, gue gak usah dijengerin Lo kok enak banget gitu loh, gatuk-gatukkan Kamu mau gak? Bukan, kalau ada cewek cakep Ada laki ganteng Tapi gak sama-sama tune in Terus mau Digatuk-gatukkan gitu Padahal yang perempuan udah punya pacar, yang laki udah punya pacar Ayo, mau apa enggak? Tapi gak semua ngomong, berarti ada yang mau Payah anak buah saya Aduh, gawat Jadi apa sih urusannya? Lo kok bingung karpedewi ya? Lo saya kan gak bingung Ya udah Lo saya kenapa? Bukannya lo lalu sombong enggak? Karena diberi oleh Kongres Partai Sebagai petugas ketua umum Untuk mendapatkan hak prerogatif Jadi ngapain saya ngomong sama orang? Itu kan lagi gak punya hak prerogatif lagi Kenapa diberikan kepada saya? Karena orang yang memberikan hak prerogatif itu Sangat tahu Bahwa ibu Pasti akan memilih yang benar Pak Jokowi itu jangan lupa loh Jadinya itu kalau hitung-hitung 22 tahun loh Lama loh Dari wali kota Dua kali Gubernur Berapa 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 Tahun ya? Gubernur Ya belum selesai Terus dijadikan Ini capres Coba Saya hitung-hitung 22 tahun loh Cobain Nanti ada yang bilang Wah Itu Udah gak usah diomongin dah Jadi apa sih? Pemilu ya merupakan persoalan masa depan Tentang bagaimana membangun kesinambungan Jadi ya Dimulai dari masa Bung Karno Yang telah membuka gerbang kemerdekaan Juga ketika Saya memimpin dengan menyelesaikan Berbagai krisis ekonomi politik dan sosial Hingga membuka gerbang demokrasi untuk rakyat Kini begitu banyak kemajuan pada masa Presiden Jokowi Kesemuanya harus menjadi satu nafas Kepemimpinan PDI Perjuangan Hingga pada saatnya nanti Melalui perjuangan kita semua Yang menyatu dengan rakyat Saya yakin Hakul yakin Ainul yakin Insya Allah Kalau kita kerja keras Ganjar Pranowo Bisa menjadi Presiden ke-8 Ya tapi kerja dong Tanpa kesinambungan kepemimpinan di atas Maka politik hanya menjadi Impian Irama kepentingan Kepentingan Bayangkan loh Umpamanya Aku Nonton Apa yuk Dangdut Jadi itu kan impian kan Terus pura-puranya Saya jadi penyanyi dangdutnya gitu Cocok gak ibu Kalau jadi penyanyi dangdut Aduh kadang-kadang ya Ini Pietoyo Ntar dulu Terus tanpa desain masa depan Itu kan kita Kalau jadi pemimpin Supaya tahu Siapa aja boleh kok Kalau mau jadi Presiden Persoalannya Jangan mikirin haknya Tapi kewajipannya Sebagai seorang pemimpin Dari sebuah bangsa Negara yang merdeka Berdaulat Dan bebas aktif Gitu loh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax